Krisis air di wilayah Kabupaten Jemberana meluas. Kesulitan air bersih ini pun dirasakan pula warga Banjar Munduk Kelot, Desa Berangbang, Kecamatan Negara. Sejumlah warga di Banjar Munduk Kendung Kelot sejak sepekan ini kesulitan air bersih yang sebelumnya mereka dapatkan dari sumber air di dataran tinggi. Bak-bak penampungan air dari pipa swadaya kosong dan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Hingga Jumat 1 September mereka belum mendapatkan bantuan air bersih. Beberapa warga terpaksa mencari ke sungai atau sumber air lainnya yang berada jauh dari pemukiman untuk keperluan sehari-hari. Wilayah Desa Berangbang, Kecamatan Negara masuk salah satu wilayah yang berpotensi berdampak kekeringan. Dari data di BPBD Jemberana, di wilayah Banjar Munduk Kendung Kelot terdapat 276 keluarga yang berpotensi terdampak krisis air bersih di musim kemarau. Selain itu di Berangbang juga ada dua banjar lain yakni di Banjar Tangi Meyeh 230 KK dan Berangbang 346 KK. Namun hingga saat ini memang belum ada tindak lanjut karena belum adanya laporan dari desa. Kepala Pelaksana BPBD Jemberana, Iputu Agus Artana Putra mengatakan untuk prosedur pendistribusian air BPBD menunggu laporan dari desa setempat. Warga diharapkan untuk melaporkan ke desa sehingga tindak lanjutnya jelas. Seperti yang dilakukan dari Kelurahan Pendem, Kecamatan Jemberana, Jumat 1 September dilakukan pendistribusian air bersih di dua lokasi yaitu di lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jemberana sebanyak 7.000 liter dan lingkungan Pancar Dawe, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jemberana sebanyak 2.150 liter bagi warga yang terdampak kekeringan. Menurutnya jumlah KK yang terdampak kekeringan di lingkungan Dewasana 150 KK dan KK yang terdampak kekeringan di lingkungan Pancar Dawe kurang lebih 200 KK. Balipos melaporkan.